selamat menikmati tingkat sanawiyah untuk kelas 8 tugas untuk materi hari ini sudah saya share melalui grup whatsapp di kelas 8 A B sama C kemudian lanjut dengan live streaming ini Bapak akan menerangkan tentang apa yang sudah tadi ditugaskan karena materi sekarang ini berkaitan dengan kuperindah bacaan Al-Quran dengan bacaan Tajwid bacaan Tajwid pada bab keempat ini menerangkan tentang hukum bacaan lam dan hukum bacaan roh langsung saja Bapak beri wawasan dulu atau latar belakang Al-Quran adalah bacaan yang mulia ini sudah ada di materi kelas 7 saat kalian di kelas 7 dan sudah Bapak terangkan juga bahwa Al-Quran adalah salah satu mujizat yang diberikan oleh dari Allah oleh Nabi Muhammad SAW kenapa Al-Quran bukan hanya diturunkan saja tetapi untuk disebarluaskan kepada umat atau hamba Allah SWT tentunya sebagai Rasul sebagai utusan Allah wajib memiliki sifat tablik yaitu menyampaikan kemudian Al-Quran secara definisi bahasa Al-Quran adalah bacaan kemudian Al-Quran secara istilah adalah kalamullah atau ucapan Allah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW kemudian ditambah lagi untuk bacaan sholat yang sah dan sebagai mujizat kenapa ditambah seperti itu karena kalau tidak ditambah maka sama seperti halnya hadis kudsi yang juga sama-sama dari kalamullah juga oke oleh karenanya Al-Quran diturunkan tidak hanya diturunkan secara arti saja melainkan dari pelafalanya pun atau pembacaannya pun ada aturannya ada tata caranya maka dari itu muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu Taj 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 Nah dengan bacaan yang benar dan indah diharapkan akan mendapatkan limpahan pahala bagi pembaca dan pendengarnya tentunya sebaiknya sebaliknya akan terjebak dalam kesalahan membaca hingga mempengaruhi arti dan maksud dan pesan-pesan Al-Quran karena dalam bahasa Arab kalau kita membaca tulisan Arab mungkin bacaannya sama tetapi lafadnya beda ini yang kemudian akan mempengaruhi arti akan salah mengartikan oleh karena itu bacaan yang benar supaya tidak salah arti dalam memaknani Al-Quran itu latar belakang kenapa kita harus memahami atau mempelajari ilmu tajwid yang barusan Bapak Ser tadi pagi selanjutnya kita akan mempelajari ilmu tajwid berkaitan dengan hukum bacaan lam dan hukum bacaan roh untuk hari ini Senin tanggal 27 Januari 2021 Bapak Terangkan satu lam tafhim dulu nanti untuk hukum bacaan roh atau lam yang satunya yang tipis di minggu yang selanjutnya lam tafhim tafhim itu artinya tebal secara arti bahasa tadi lam tafhim itu tebal kemudian secara istilah lam tafhim adalah apabila ada huruf lam dalam lafad jalalah atau lafad Allah lafad jalalah itu lafad Allah yang didahului huruf berharokat fathah atau domah maka harus dibaca tafhim atau tebal nah lam lam yang terdapat dalam lafd jalalah dinamakan juga lam jalalah maka nanti kalau ada muncul pertanyaan lam jalalah itu apa berarti lam yang terdapat dalam lafd jalalah atau lafad Allah cara membacanya dengan menjorokkan atau memoncongkan kedua bibir ke depan langsung ke contoh ya lafd jalalah yang didahului huruf yang berharokat fathah terlebih dahulu karena ada dua fathah dengan domah kalau kasro bukan nantinya pada yang tipis tartik contoh yang menggunakan fathah disitu ada contoh ma Allah ma Allah kedua bibir ini dimoncongkan ma Allah Allah seperti itu beda dengan iya lilah lilah bibir itu kebawah lilah kalau ini fathah maka ma Allah kemudian contoh yang selanjutnya adalah pada surat alikhlas kul huwallah hu'ahad huwallah fathah disini menunjukkan bacaan muju menunjukkan orang jawa muju atau munjung kul huwallah kul huwallah atau selanjutnya contoh syahidullah syahidullah bibir ini dimuncul munculkan sehingga membaca lam jalalah yang berharokat fathah disebut dengan lam taf khim atau lam tebal memang rada sulit bacanya contoh yang terakhir pada kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah disitu contoh contoh sudah kalian sudah saya share maksudnya di grup whatsapp bisa dilihat contoh contohnya yang berharokat fathah tadi ya sekarang lafdul jalalah lafad Allah yang didahului harokat domah pertama warahmatullahi sebelum lafad Allah berharokat domah warahmatullahi ya salam assalamualaikum warahmatullahi membacanya itu dimoncongkan bibirnya atau muju warahmatullahi kemudian contoh selanjutnya yu'ti atau yu'tiyahumullahu khayyuran yu'tiyahumullahu humullahu itu contoh yang kedua contoh yang ketiga yuhbib kumullahu bibir ini dimoncongkan yuhbib kumullahu kemudian terakhir contohnya abdullahi itu bacaan lam tafhim lam yang terdapat pada lam jalalah atau lafad Allah disebut lam jalalah itu penjelasan terkait dengan bab pertama semester 2 pada tema aku perindah bacaan al-quran dengan tajwid terkait hukum bacaan lam dan roh tadi bapak sudah terangkan tentang hukum lam tafhim atau lam yang tebal mufah khumah kalau bahasa lainnya bapak ulangi definisinya adalah apabila ada huruf lam lam gak? lam dalam lafdul jalalah yang didahului huruf berharokat fathah atau domah maka disebut atau maka dibaca tafhim atau tebal itu maksudnya nanti untuk sesi selanjutnya sesi tanya jawab barangkali ada kalau tidak ada nanti cukup sampai sini pertemuan pada hari ini cukup sekian nanti dilanjut tanya jawab di WA Group ini untuk penjelasannya saja kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati